10 Makanan untuk Anda yang sering duduk berjam-jam Duduk terlalu lama hingga berjam-jam memberikan efek buruk bagi kesehatan seperti meningkatkan risiko inflamasi atau peradangan. Hal ini biasa terjadi di lingkungan kerja perkantoran. Salah satu dampak buruk bagi kesehatan adalah terganggunya organ pencernaan. Untuk menghindari penyakit yang dapat timbul karena terlalu lama duduk, Anda perlu mengimbanginya dengan aktivitas lain seperti berjalan atau gerakan-gerakan sederhana lainnya. Selain itu, Anda juga perlu membentengi tubuh dengan asupan makanan yang sehat agar terhindar dari risiko obesitas, darah tinggi akibat kolesterol jahat dan lemak yang menumpuk. Berikut 10 Makanan yang baik dikonsumsi bagi Anda yang sering duduk berjam-jam 1. Buah beri Memakan buah beri secara teratur dan terus-menerus telah terbukti secara signifikan dapat mengurangi inflamasi. Hal ini dikarenakan buah beri mengandung flavonoid yang dapat mematikan gen inflamasi. Buah ini sangat kaya akan vitamin C dan resveratol yang dapat menangkal radikal bebas. Mengkonsumsi buah beri dengan buah lainnya sebagai menu sarapan akan baik untuk tubuh Anda. 2. Kacang Meski tak sekuat omega-3 hewani, kacang merupakan sumber anti-inflamasi omega-3 dari nabati yang dikenal sebagai ala. Almond adalah salah satu sumber terbaik karena kaya vitamin E antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan oksiatif. 3. Nanas Buah nanas mengandung anti-inflamasi kuat yang disebut dengan bromelain. Dagingnya yang manis dapat membantu tubuh mengurangi peradangan. 4. Minyak Zaitun Seperti ibuprofen, minyak zaitun mampu melawan peradangan dengan mencegah produksi enzim inflamasi COX-1 dan COX-2. Karena kemampuannya ini, minyak zaitun dapat memangkas risiko penyakit kardiofaskular dan membantu penurunan berat badan akibat penumpukan lemak. 5. Kunyit Kunyit mengandung senyawa aktif yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Kunyit sangat baik dimasukkan menjadi salah satu bagian pada menu diet Anda 6. Bawang putih Selain dapat membuat masakan Anda menjadi lezat, bawang putih yang segar juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Dalam sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa bawang putih mendukung metabolisme gula darah dan membantu mengontrol kadar lemak dalam darah. 7. Alpukat Alpukat dapat menangkal dan membantu mengurangi peradangan pada sel-sel otot, menekan resistensi insulin, dan bahkan membantu mengurangi lemak perut. 8. Teh hijau Teh hijau sudah dikenal sejak lama memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan. Kandungan EGCG dan polifenol pada teh hijau merupakan obat mujarab bagi anti-inflamasi. 9. Lemak Ikan Minyak sawit yang biasa digunakan untuk memasak sehari-hari memiliki konsentrasi tinggi inflamasi omega-6 dan anti-inflamasi omega-3 yang rendah. Mengkonsumsi junk food yang banyak menggunakan minyak sawit akan menghasilkan lemak jahat dalam tubuh. Konsumsi makanan yang dapat menghasilkan lemak baik seperti ikan salmon. 10. Biji rami Biji rami merupakan sumber potensial lain untuk melawan peradangan. Minyak biji rami mengandung omega-6 dan omega-9, vitamin B, kalium, lesitin, magnesium, serat, protein, dan sung serta juga menyediakan sekitar 50% omega-3, lebih banyak dari kandungan omega-3 yang terdapat pada minyak ikan. Terima kasih semoga bermanfaat untuk kita semua.